Halo, berjumpa lagi dengan channel Pak Radhi Gumbi Geduh, channel pepun saya pemula ini saya punya bahan pun saya sancang bahan pun saya sancang jadi ceritanya ini saya ground tanahnya yang berbatu dan berpasir berbatu sih maksudnya, bukan berpasir tapi bungkaran-bungkaran bekas bungkaran-bungkaran bahan bangunan seperti ini rencana mau saya ground disitu cuma akibat diserang kutub putih seperti ini saya cabut saja ini langsung semoga saja hidup ini mau saya tanam mau saya tanam kembali di dalam pot wah ini memang disini kutub putihnya menggila ini 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 rencana saya ya maksudnya saya ground di tanah langsung sekalian dibentuk disitu ya cuma seperti ini ini kejadiannya tidak apa-apa semoga saja hidup ini mau saya tanam di pot semoga saja tidak bermasalah seperti itu teman-teman ini bekas-bekasnya ya ini dulu di pas di ground itu memang diserang banyak sekali cuma saya apa kerok sama itu pecan beling ya pecan kaca seperti ini sudah menyatu apa istilahnya sudah mending agak mending tapi bawahnya ya bawahnya berlumut dan kemarin ini lumutnya banyak sekali sudah saya sikatin saya bongkar kemarin ini saya tanam saya napkan satu hari tadi malam saya rendam di air ya di air sumur ini baru pagi ini saya mau tanam ya semoga saja hidup ini saya saya sisakan ini akar serabutnya semoga saja hidup ini akar serabut ini fungsinya untuk menopang dulu biar tidak terlalu lama stres ya ini untuk medianya saya coba tanah biasa sama sekam mentah jadi untuk bahan sancang memang gampang-gampang susah ya teman tapi sudah berkecimpung di persancangannya mungkin ya gampang saja terutama memang penyakitnya itu kutu-kutu itu waduh memang terus habis ini langsung di taruh di tempat yang dingin ya teman maksudnya tempat yang ternaungi atau yang keduh ya bisa di kamar mandi atau mungkin dibawah pohon lah kalau saya dibawah pohon ada yang teman-teman yang lain kadang-kadang ditaruh di kamar mandi terima kasih ya memang rencana ini saya program di geron-geronan ya geron-geronannya kurang sebut tanahnya karena banyak apa batu-batu ya biar tujuan saya dulu memang biar istilahnya akar itu bentuk sendiri ya tidak di program ya masalahnya banyak batu-batu jadi biar berkarakter sendiri terbentuk dari alam tujuan awal saya seperti itu cuma ya memang karena kurang subur ya mungkin jadi seperti ini kejadiannya oke teman-teman semua terima kasih sudah menyaksikan videonya ya sampai selesai Hai semoga menginspirasi lah ya atau mungkin bisa bermanfaat bagi khususnya pemula ya ini mungkin apa puncin ya teman-teman gaya puncin terima kasih teman-teman semua kritik dan sarannya ya jangan lupa untuk kemajuan channel ini biar terus berkembang ya buat yang baru berkunjung di channel ini saya ucapkan selamat datang dan istilahnya barangkali ada manfaat mumpul silahkan di like subscribe dan di komentari ya insyaallah lah ya kalau nanti saya kunjungi balik Hai sahabat itu atas kehatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tetap berkarya salam budi saya Indonesia rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati Hai 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 fejua hai 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 selamat menikmati